Arsenal rencana datangkan gelandang Fulham, klub Liga Inggris. Arsenal siap mendatangkan gelandang bertahan Fulham di Januari tahun 2024. Arsenal mengincar gelandang bertahan Fulham, Joao Palhinya di jendela transfer musim dingin 2024. Mereka ingin membantu meningkatkan kualitas skuad asuhan Mikel Arteta. Itu karena Thomas Partey yang sering mengalami cedera berkepanjangan. Masa depan Partey di Arsenal juga belum terlihat jelas. Membuat Mikel Arteta bertindak cepat dengan mengincar gelandang bertahan anyar pada Januari tahun 2024 mendatang. Arsenal hanya memiliki Declan Rice yang bisa mengisi posisi tersebut secara alami. Itu seolah menjadi alasan mengapa Arsenal kini memfokuskan untuk mencari wajah baru. Kini, membahas bola melaporkan bahwa mereka sedang memperlihatkan ketertarikan kepada Joao Palhinya dari Fulham di jendela bursa transfer Januari tahun 2024 nanti. Seperti diketahui, Palhinya sejatinya sudah memiliki keinginan untuk tinggalkan Fulham dari awal musim 2023 per 24 lalu. Melihat hal itu, maka tentu saja jadi angin segar bagi Arteta dalam mencoba membujuknya mau hijrah ke Emirates Stadium. Meski akan bersaing dengan Bayer Muncan, Meriam London diklaim bersedia mengeluarkan dana transfer sekitar 65-70 juta paun untuk membuka negosiasi dalam datangkan pemain asal Portugal itu. Liverpool difavoritekan dapatkan back Leverkusen. The Reds diunggulkan dalam perburuan back tangguh Bayer Leverkusen di Januari tahun 2024. Liverpool berkesempatan untuk menggaet back tengah Bayer Leverkusen. Piero Hincapi di jendela transfer musim dingin 2024 usai dirinya dikabarkan mulai berpikir mencari tantangan baru dari luar kompetisi Bundesliga. Liverpool sedang edang bersaing untuk meraih gelar juara Liga Inggris 2023 per 24. Jurgen Klopp seolah memiliki minat dalam menguatkan komposisi skuadnya. Saat ini, dirinya disinyalir tengah berfokus kepada lini pertahanan Liverpool. Selepas Klopp mau mencari rekan duet Virgil van Dijk untuk jangka panjang, The Reds pun mulai menaruh minat kepada Piero Hincapi dari Bayer Leverkusen. Meski belum ada penawaran resmi, kesempatan Liverpool dalam mewujudkannya telah terbuka lebar. Karena, Hincapi dikabarkan sudah berpikir untuk hengkang dari kota Leverkusen di Januari tahun 2024. Selain mau mencari tantangan baru, dia juga nampak tak bahagia disana lantaran kesulitan dapatkan tempat utama. Sejauh ini, Hincapi hanya bermain sebagai starter sebanyak dua kali dari 15 laga di bawah asuhan Sabi Alonso di ajang domestik. Melihat catatannya, itu jadi kesempatan bagi Liverpool untuk datangkannya dan dengan memberikan janji menit bermain reguler. Terima kasih telah menonton!